Kita lanjut lagi Bab 132 Cinta Perjodohan Suamiku Bagaimana keadaan Ayla, Ay? Tanya Bunda Mirna baru saja datang setelah diberi kabar oleh Susi jika putrinya akan melahirkan hari ini Saya juga belum tahu, Nyonya Dari tadi belum ada dokter yang keluar Jawab Sekretaris Aldi melihat ke arah pintu yang masih tertutup rapat Hem, baiklah Terima kasih kamu sudah membantu mereka Oh ya apakah besan saya sudah diberitahu juga Sudah, Nyonya mungkin sebentar lagi akan datang Nyonya tadi sama siapa? Sekretaris Aldi balik bertanya karena melihat Bunda Mirna hanya datang sendirian Saya datang di antar Pak Ilham Ayah, Ayla sedang ada rapat di perusahaan jadi saya belum bisa mengabarinya Jawab wanita itu ikut duduk di kursi tunggu Aldi pun hanya mengangguk tidak bertanya lagi sambil menunggu di kursi ruang tunggu bersama Bunda Mirna Tidak lama setelah itu Mama Sonya pun sudah datang bersama Tuan Harry Mir, bagaimana keadaan putri kita? Seru Mama Sonya memeluk besannya dengan penuh rasa khawatir Dia sedang diperiksa tapi entah mengapa belum ada perawat ataupun dokter yang keluar Jika Rian sudah pasti menemani Ayla Ibu Bunda Mirna sama merasa khawatir Kita tunggu saja mungkin mereka belum selesai memeriksanya Kalian berdua duduklah kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan putri dan kedua calon cucu kita Kata Tuan Harry melihat istri dan besan perempuannya malah berjalan mondar-mandir di depan pintu Bagai, ucapan Mama Sonya terhenti Pintu sudah dibuka oleh perawat dan satu orang dokter Sebelum dokter mengatakan apa yang terjadi Tuan Harry sudah lebih dulu bertanya Ada apa, dok? Kenapa hanya untuk memeriksa saja lama sekali? Tanya Tuan Harry yang tahu pasti terjadi sesuatu Lebih baik kita bicarakan di ruangan saya saja, Tuan Erlangga Jawabannya sambil memperbaiki letak kacamata seperti dokter pada umumnya Iya, baiklah Kalau begitu sekarang saja, ucap Tuan Harry tidak sabar Lalu dia melihat kepada dua orang wanita yang sedang mengkhawatirkan menantunya dan berkata Kalian mau ikut ke ruangan dokter Elida atau menunggu di sini saja? Tanyanya ingin mengikuti dokter muda yang menjadi dokter menantunya Kami akan ikut Jawab mereka serempak dan langsung saja mengikuti Tuan Harry dari belakang Tiba di dalam ruangan dokter Elida, mereka dipersilahkan untuk duduk dan dokter itu mulai memberi penjelasan Begini Tuan, nyonya Bila dalam waktu satu jam tidak ada perubahan Maka nona Elida harus dioperasi karena pinggulnya sangat sempit Bila ingin melahirkan secara normal Maka akan beresiko pada ketiganya Terang dokter itu melihat ke arah mereka bertiga secara bergantian Apa? Di operasi? Respon dua orang wanita itu kaget secara bersama Ia nyonya, kita tidak memiliki pilihan lain Pembukaannya juga sangat lambat Sudah hampir satu jam masih tetap pembukaan dua Apabila dibiarkan terlalu lama kasihan nona harus menahan sakit Ucap dokter itu membenarkan Lakukan apapun asalkan mereka baik-baik saja, dok Kalau bisa tidak perlu menunggu lagi agar putri kami tidak merasakan sakit lebih lama Setelah Tuan Harry langsung mengambil keputusan Baiklah kalau begitu kami akan mengurus persiapan untuk operasinya Kata dokter ikut berdiri bersama dengan Tuan Harry yang hendak meninggalkan ruangannya Setelah mengurus semua persyaratan Aila pun akan dioperasi caesar setengah jam lagi atas permintaan ibu hamil itu sendiri Dia masih bersih keras ingin melahirkan secara normal jadi mau tidak mau mereka memberikan waktu setengah jam Bila setengah jam belum bisa lahir secara normal maka operasi akan dilakukan Sayang Baik tidak Bunda Mirna memeluk putrinya yang sedang duduk di atas ranjang Bunda Liri Aila balas memeluk bundanya sambil menahan rasa sakit Kenapa harus menunggu setengah jam lagi, nak? Bunda tidak tega melihatmu menahan sakit seperti ini Kata bunda melepas pelukannya I hanya ingin mencobanya bunda, siapa tahu Aila bisa melahirkan secara normal Jawaban yang sama Aila berikan pada bunda maupun ibu mertuanya Sehingga mereka tidak bisa berkata-kata lagi selain mengikuti kemauan Aila Ya sudah kami hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kalian bertiga Apapun keputusanmu, bunda dan mama akan selalu ada buatmu Kamu harus kuat ya, nak demi kedua buah hatimu Ucap bunda memberikan kekuatan untuk anak perempuannya itu Yang diangguki oleh Aila karena dia sudah kembali merasakan kontraksi Sayang Cengkramlah tangan ataupun punggungku, asalkan bisa mengurangi rasa sakitmu Kata Rian yang tahu jika istrinya sudah kembali merasakan sakit Sampai lebih dari waktu yang sudah diberikan Namun, Aila tetap tidak bisa melahirkan secara normal dan akhirnya Sekarang dia sudah berada dalam ruangan operasi didampingi oleh sang suami Tadinya Rian tidak diperbolehkan untuk ikut masuk ke ruang operasi Hanya saja pria itu memaksa ingin menemani istrinya Jadilah mau tidak mau dokter itu memberikan izin Aku mencintaimu Entah untuk keberapa kalinya pria itu mengucapkan kata cinta Sambil mengengam dan mencium tangan sang istrinya berulang kali Aku juga mencintaimu Balas Aila tersenyum pada suaminya Sementara para tim dokter di bagian perutnya sedang berusaha mengeluarkan kedua anak mereka Operasi caesar zaman sekarang memang hanya dibiusnya di bagian bawah saja Maka dari itu Rian bersih keras untuk bersama istrinya Bertahanlah sebentar lagi istriku, kedua malaikat kita akan segera lahir Aku sangat bahagia sayang, sangat Seru Rian meneteskan air mata bahagianya melihat seperti apa perjuangan Aila untuk bisa melahirkan anak mereka secara normal Aku juga berterima kasih untuk semua kebahagiaan ini Aku pun sama bahagianya Balas Aila juga tersenyum bahagia Padahal sebelum masuk ke ruangan itu dia sempat merasa takut Namun, semua rasa takutnya hilang karena Rian selalu ada di sisinya 15 menit kemudian terdengar suara tangis anak pertama mereka yang sudah dikeluarkan oleh dokter Elida Peh, oe, oe Suara tangisan bayi langsung mengema dalam ruangan operasi Sehingga membuat pasangan suami istri itu pun menangis bahagia karena anak mereka sudah lahir Selamat Tuan Muda, Nona Anak pertama kalian adalah laki-laki Ucap dokter Elida langsung meletakkan bayi itu di atas dada Aila untuk memberikan rangsangan pada ibu dan anaknya Anak, mama Ucap Aila menangis haru Melihat bayinya sudah lahir ke dunia dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun Begitu pula dengan Rian, lelaki itu tidak kuasa menahan air mata bahagia melihat anak yang sempat diabaikan sekarang sudah bergerak di atas tubuh sang istri untuk mencari wadah sumber kehidupannya Tanpa Aila dan Rian sadari jika masih ada satu lagi anak mereka yang belum dikeluarkan Bagaimana, dok? Tanya salah satu perawat melihat keterkejutan dokter Elida begitu dia berhasil mengeluarkan anak kedua Rian dan Aila Anaknya sudah, ucapan dokter Elida terhenti mendengar suara Aila Sayang apa yang terjadi pada anak kita? Tanya perempuan itu sembari menangis Bab 133 Kenapa, dok? Tanya salah satu perawat melihat dokter Elida terdiam beberapa detik setelah dia berhasil mengeluarkan bayi kedua Rian dan Aila Dia Sudah dimandikan apa? Ya Kenapa tubuhnya bisa bersih seperti ini? Jawab dokter muda itu merasa heran melihat bayinya sudah bersih tidak ada noda darah di tubuhnya Apa? Bagaimana bisa? Kata mereka semua yang juga merasa terkejut mendengar ucapan dokter muda itu Aila yang bisa mendengar meskipun samar-samar percakapan para tim dokter dan perawat langsung saja bertanya pada suaminya dengan khawatir Sayang kenapa dengan anak kedua kita? Tanyanya sudah hampir menangis Tanya sudah hampir menangis Tenanglah dia tidak apa-apa Kata Rian yang juga tidak tahu pasti apa yang terjadi karena dia sendiri tidak melihat dan lebih tepatnya mana berani dia melihat ke bawah Selamat tuan muda, nona muda Anak kedua kalian perempuan Dia sangat cantik sama seperti ibunya Ucap dokter satunya lagi yang juga ikut melakukan tindakan operasi Benarkah? Seru Rian dan Aila dengan air mata kembali menetes Benar nona, putri anda sangat cantik Maafkan saya sudah membuat anda merasa khawatir Saya hanya merasa terkejut melihat bayinya bisa bersih seperti sudah dimandikan Ucap dokter Elida kembali lagi menaruh bayi itu seperti kakaknya tadi Lalu mengambil yang pertama untuk dibersihkan oleh perawat Setelah mereka selesai melakukan tugasnya masing-masing dan kedua bayi itu pun sudah dibersihkan Aila siap dipindahkan ke ruang rawat inap Tentunya ruangan terpilih dan mahal ya Sayang apakah operasinya berjalan lancar? Bunda Mirna dan Mama Sonja langsung bertanya begitu melihat Rian sudah keluar dari ruang operasi istrinya Mama, Bunda Rian langsung memeluk kedua wanita itu sekaligus untuk menyampaikan rasa bahagianya Kenapa? Ayo kasih tahu dulu bagaimana operasinya, nak Tanya Mama Sonja tidak sabar Berbeda dengan Bunda Mirna tanpa menantunya itu menjelaskan dia sudah tahu pasti operasi putrinya berjalan lancar Lancar? Operasinya berjalan lancar Ma, Bund Mereka akan segera dipindahkan ke ruang perawatan Ucap Rian melepaskan pelukannya dan tersenyum bahagia pada kedua wanita bayi itu Syukurlah jika mereka sehat semuanya Lalu bayinya laki-laki atau perempuan semua, sayang Kedua wanita itu kembali memberondong pertanyaan dan tidak memperdulikan suami mereka yang hanya mengelengkan kepalanya Mereka Satu laki-laki dan satunya perempuan Rian tersenyum melihat reaksi Mama dan ibu mertuanya Aku sudah tidak sabar ingin mengendongnya Mir Seru Mama Sonya memeluk besanya Sama, aku juga sudah tidak sabar ingin mengendong mereka Balas Bunda Mirna tak kalah hebohnya Papa, Ayah Sapa Rian memeluk bergantian Tuan Harry dan Ayah Rituan begitu dia melihat keduanya Selamat ya, nak Sekarang kamu sudah menjadi seorang ayah Ucap Ayah Rituan memeluk menantu yang sudah dianggap seperti putranya sendiri Terima kasih, ya Terima kasih karena ayah sudah mengizinkan Rian mendampingi putri, ayah Rian berucap dengan tulus memiliki mertua seperti ayah mertuanya adalah keberuntungan bagi Rian Saat Rian menyakiti Ayla Ayah Rituan tidak pernah menghakimi menantunya Malah beliau selalu memberikan semangat agar Rian tidak menyerah begitu saja Padahal saat itu dia sangat kecewa pada Rian yang sudah membuat putrinya menderita Papa Seru Rian memeluk papanya seperti anak kecil Sudah jangan menangis Seorang CEO itu harus bisa mengendalikan dirinya meskipun dia sedang bahagia Jangan seperti ini, bagaimana bila orang lain melihatmu Nanti mereka mengira kalau kamu kehabisan uang jajan Kata Tuan Harry mengelus punggung Rian Walaupun Rian sangat ditakuti oleh rekan bisnisnya Tapi bila sudah berhadapan dengan Tuan Harry Maka Rian akan menjelma seperti anak kecil Selamat sore semuanya Maaf saya mengangu Saya hanya ingin menyampaikan kalau Nona dan kedua anaknya sudah dipindahkan di ruang perawatan Ucap seorang perawat yang menjemput keluarga pasien Karena tadi mereka membawa Aila memang tidak melalui pintu masuk ruang operasi Melainkan lewat jalan khusus bagi para dokter dan perawat tertentu saja Rian sudah jangan sedih seperti itu Ayo kita ke ruang rawat istrimu Dia sudah duluan menunggu Cegah mama Sonya melihat Rian masih dipeluk oleh Tuan Harry Lalu mereka semua pun mengikuti perawatan itu ke ruang di mana Aila dan kedua anaknya menunggu Begitu pintunya dibuka, Rian berjalan lebih dulu mendekati istrinya Sayang, maaf membuatmu menunggu Ucap Rian mencium muka dan kening istrinya di hadapan para dokter dan keluarganya Semenjak hubungan mereka membaik lelaki itu memang tidak pernah malu menunjukkan kemesraan di depan siapapun Tidak apa-apa, aku juga baru dipindahkan Jawab Aila tersenyum ke arah semua keluarga yang sudah ada di belakang tubuh suaminya Bunda, mama, sapanya kepada dua wanita bayah itu lebih dulu Baru setelah itu dia menyapa ayah dan papa mertuanya Selamat ya, sayang Semoga keluarga kalian selalu diberkahi kebahagiaan apalagi sekarang sudah ada dua malaikat kecil ini Ucap Bunda Mirna mencium kening putrinya dengan penuh kasih sayang Hal serupa dilakukan juga oleh mama mertuanya dan sampai pada giliran yang terakhir yaitu giliran Tuan Harry mengucapkan selamat pada menantu kesayangannya itu Selamat ya, nak Doa terbaik untuk keluarga kecil kalian Terima kasih sudah mau membantu papa menyelesaikan permasalah kemarin Kamu rela menderita demi ketentraman keluar kita Dan terima kasih lagi kamu sudah mau melahirkan penerus Erlangga Kata Tuan Harry ikut mengucapkan selamat Wah mereka sangat tampan dan cantik Suara mama Sonya kembali heboh setelah melihat kedua cucunya yang masih merah Kamu benar sekali, mereka sangat tampan dan cantik Puji Bunda Mirna ikut mendekati boks bayi yang ada di samping tempat tidur Ayla Jadi mereka sepasang Tuan Harry yang pendiam ikut heboh begitu melihat penerus Erlangga Iya, jika yang satu kita sudah tahu saat di USG Ternyata yang sembunyi tidak mau dilihat jenis kelaminnya itu gadis kecil kita ini Jawab Bunda Mirna sudah mengendong cucu perempuannya Karena cucu laki-laki sudah lebih dulu digendong oleh mama Sonya Hai gadis kecil, selamat datang sayang, ini nenek Bunda Mirna mengajak cucunya bicara meskipun gadis kecil itu belum mengerti apa yang sedang dia bicarakan Akhirnya setelah para dokter meninggalkan ruang rawat Ayla Kedua keluarga terpandang itu sibuk dengan cucu mereka Sedangkan Rian dan Ayla tidak memiliki kesempatan untuk mengendong anak mereka sendiri Sudahlah jangan cemberut Orang tua kita sedang bahagia Nanti kita akan mendapatkan giliran juga Ayla menyentuh pipi Rian yang duduk di kursi samping ranjangnya Lelaki itu belum mendapatkan giliran untuk mengendong anaknya kecuali saat dalam ruangan operasi tadi Oh ya nama mereka siapa, nak Tanya Ayah Rituan yang bingung ingin memanggil nama kedua cucu kembarnya Bab 134 Begitu mendengar pertanyaan Ayah Rituan Semua mata langsung tertuju pada Rian yang berjalan menuju putranya Putra kecilku ini bernama Arsyaka Ardian Erlangga Artinya anak bangsawan yang memiliki sifat darmawan dan melindungi Agar dia bisa melindungi mama dan adiknya Ucap Rian tersenyum lalu mencium sayang putranya Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa bahagiannya Rian saat ini Bisa bersama Ayla saja dia sudah bahagia apalagi ini ada buah hatinya bersama sang istri Lalu gadis kecil kita namanya siapa Tanya mama Sonya tidak sabar Baik keluarga Erlangga maupun Rituan kelahiran si kembar adalah harta paling berharga buat mereka yang tidak serakah akan harta Gadis kecil ini namanya, Raisya Salsabila Erlangga Artinya jalan kehidupan tentram, bahagia seperti air sungai yang tidak pernah putus Aku ingin putriku selalu merasa bahagia tidak pernah putus akan kasih sayang dari siapapun Cukup ibunya yang merasakan penderitaan karena diriku Jangan sampai kedua anakku mengalami hal yang sama Kata Rian sudah mengambil alih mengendong putrinya dari Bunda Mirna Nama yang bagus, Bunda juga suka dengan namanya Nak, ucap Bunda Mirna ikut tersenyum bahagia melihat bagaimana Rian mencintai anak dan cucunya Nama mereka berdua adalah gabungan dari nama aku dan mamanya Bun, jelas Rian yang sudah lama mulai mencari nama anaknya dari saat Andre mendatangi perusahaan Erlangga satu bulan lalu Wah kalau begitu bagaimana jika si tampan ini kita panggil nama depannya saja Usul mama Sonya yang selalu heboh dari segi apapun Bila bersangkutan dengan menantu dan kedua cucunya Kita baik tidak siapa Jawab Tuan Harry dan Ayah Rituan yang tidak mau ketinggalan dalam urusan cucu pertama dari anak pertama juga Entahlah, lebih baik kita tanya pada mamanya dulu Mamanya akan memanggil siapa Sahut Bunda Mirna tidak mau mereka salah memanggil nama pada pewaris harta Erlangga dan Rituan Sayang Seru Rian meminta jawaban pada istrinya Karena para orang tua mereka sudah meminta kepastian Aku akan memanggil anak laki-laki kita, Arsya Adiknya kita panggil Salsa agar tidak tertukar saat kita memanggil mereka apabila sudah besar Senyum wanita itu semakin terlihat manis saat membayangkan kedua anaknya sudah bisa bermain Aku suka dengan panggilannya, sayang Ucap Rian mendekati istrinya sambil mengendong putri kecil mereka Wanita yang akan dia lindungi mulai dari sekarang Jadi mulai sekarang kita akan memanggil mereka Rasia dan Salsa Kata Rian setelah istrinya menentukan pilihan untuk nama panggilan kedua anaknya Dalam kamar rawat inap yang berukuran 8x12 meter, sudah dipenuhi akan canda dan tawa Apalagi mama Sonya, belum genap 24 jam cucunya lahir Dia sudah menyusun akan membawa si kembar mengunjungi tempat-tempat yang sudah pernah dia datangi Mir, bagaimana kalau kita membawa mereka pergi liburan? Hanya kita berenam saja biar seru Ucap mama Sonya seolah-olah si kembar sudah bisa berpisah dari ibunya Boleh, sepertinya sangat seru Tapi kita berenam sama siapa? Sahut bunda Mirna belum tahu jika yang dimaksud adalah dengan suami mereka masing-masing Kita, bersama suami kitalah siapa lagi? Termasuk si kembar Papa dan mamanya tidak usah ikut Entah dapat ide dari mana mama Sonya memiliki pemikiran seperti itu Eh, kenapa kita malah ditinggal? Rian yang mendengar mamanya sudah membuat timpun langsung protes Bukan ditinggal Hanya saja tidak boleh ikut Sahut oma baru itu dengan cepat Mulai nih mama Ucap Rian baru sadar kalau mamanya pasti berniat membawa anak mereka tinggal di rumahnya Apa? Mama hanya ingin membawa si kembar jalan-jalan Belanya tidak mau kalah dari anaknya Hmm, sudah, sudah Kita akan liburan semua Tapi tunggu si kembar besar Tuan Heri menjadi penengah antara anak dan istrinya Papa Seru Rian dan mama Sonya serempak Sehingga membuat ayah Rian dan Bunda Myrna tertawa melihat keluarga besannya Jangan berisik Biarkan mama kembar istirahat Dia pasti lelah Tegas Tuan Heri tidak bisa dibantah lagi Merasa jika apa yang dikatakan suaminya benar Mama Sonya langsung memilih ikut bersama Bunda Myrna mencari cemilan untuk mereka nanti malam Bila dia terus berada di sana sudah bisa dipastikan menantu dan cucunya tidak akan bisa istri rahat Rian, papa dan ayah Rituan akan pergi keluar sebentar Kalian tidak apa-apakan kami tinggal Tanya Tuan Heri setelah dia menerima pesan yang dikirimkan oleh anak buah kepercayaan melalui ponsel Tidak apa-apa Rian bisa menjaga arsa dan salsa Mamanya biar ikut istirahat Kata Rian melihat pada boks bayi kedua anaknya yang sudah tidur dengan nyenyak Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu Pamit Tuan Heri dan ayah Rituan sedikit terburu-buru Entah ada apa sehingga dari raut muka papanya Rian bisa menebak pasti sudah terjadi sesuatu Tidak banyak bicara lagi Mereka langsung saja pergi dari sana Meskipun, di dalam ruangan itu hanya ada keluarga kecil Rian Tapi di luar pintu masuk ada delapan orang pengawal yang akan berjaga selama 24 jam non-stop Sayang, baik tidak Ayla yang tidak jadi tidur Hmm, iya ada apa, istriku? Apa kamu ingin sesuatu? Rian bertanya seperti Ayla sedang mengidam saja Papa dan ayah pergi kemana? Tanya Ayla melihat keseluruh ruangan yang tidak ada siapa-siapa Tadi setelah meniduri putrinya Ayla memang sempat terlelap Papa dan ayah sedang pergi keluar Kamu mau apa biar aku ambil? Aku tidak ingin apa-apa hanya bertanya saja Kamu juga ikut istirahat dari siang selalu sibuk menemani aku Ucap Ayla yang tahu jika suaminya pasti sangat lelah Aku tidak lelah, kamu yang harus banyak istirahat Biar aku yang akan menjaga Arsya dan Salsa menjelang mama sama bunda kembali Kap, terima kasih Mamanya, si kembar Ucap Rian setelah mencium bisbir sang istri Ri, nanti ada yang melihat kita Ibu muda itu mendorong agar Rian menjauh darinya Biarkan saja, aku sedang mensium istriku bukan istri orang Jawab Rian tersenyum sembari menyelipkan anak rambut istrinya Sayang terima kasih sudah mau mengandung dan melahirkan kedua malaikat kecil kita Aku sangat bahagia memiliki kalian Ucap Rian tidak pernah bisa berhenti mengucapkan rasa sayang pada istrinya Tidak perlu berterima kasih-kasih Mereka berdua juga anak, ku Sudah menjadi tugasku untuk selalu menjaga mereka Seru Aila balas mengengam tangan suaminya Namun, suara pintu yang dibuka dengan paksa membuat Rian dan Aila mengalihkan pandangan mereka Wah, wah, ternyata kalian ingin bahagia di atas penderita, ku Bab 135 Empat hari kemudian Hari ini adalah hari kepulangan Aila bersama baby twinnya Rian berencana akan langsung membawa keluarga kecilnya ke rumah mereka sendiri Bukan tanpa alasan pria itu memilih ingin pulang ke rumah sendiri daripada rumah orang tuanya Apabila mereka pulang ke kediaman keluarga Erlangga Sudah pasti Bunda Mirna akan kecewa karena beliau juga berharap putri dan cucunya akan pulang ke kediaman keluarga Rituan Alhasil pria dari kedua anak kembar itu mengambil jalan tengah dengan cara pulang ke rumah mereka sendiri Meskipun masih mendapatkan protes dari mama tercintanya Mama Sonya adalah anak tunggal Beliau tidak memiliki sanak maupun saudara Karena kakek dan nenek Rian bukanlah orang pribumi dari kota B Mereka bisa sampai ke sana karena almarhum kakek Rian membangun cabang perusahaan Erlangga di kota itu Setelah menikah pun mama Sonya hanya memiliki satu orang putra yaitu Ardias Rian Erlangga Jadi tidak heran apabila wanita baya itu sangat ingin anak dan menantunya bisa tinggal bersama mereka Meskipun Tuan Harry memiliki tiga orang saudara tapi mereka juga tinggal berjauhan Dua orang saudara kembarnya tinggal di kota terpisah dengan mereka Sedangkan yang satunya lagi cukup jauh apabila ingin berkunjung ke sana Berbeda dengan besannya Bunda Mirna memiliki dua orang saudara itu pun mereka tinggal di kota yang sama pula Bunda Mirna pun selain Ayla masih memiliki satu orang putra yaitu adik Bung Suayla Yang bernama Paro Alam Syah Tidak termasuk dengan para suami mereka Baik Tuan Harry ataupun Ayah Rituan mereka berdua tidak pernah menginginkan hal lebih asalkan atas keinginan anak mereka sendiri Sayang apa kamu kuat duduk di mobilnya? Rian kembali bertanya untuk kesekian kalinya Pria ini masih sangat khawatir apabila bekas operasi pada perut sang istri akan sakit bila dibawa perjalanan jauh Sebetulnya tidak jauh, hanya saja ayah dari dua anak kembar ini yang terlalu berlebihan Padahal dia sudah mendengar sendiri ketika dokter Mengatakan jika dalam waktu tiga hari pasien operasi Cesar sudah boleh pulang ke rumah mereka masing-masing Aku sudah kuat, lagian di dalam mobilnya kan hanya duduk Lebih tidak kuatnya lagi apabila kita pindah ke rumah sakit ini Jawab Ayla jengah dengan kekhawatiran Rian yang menurutnya terlalu berlebihan Siapa bilang kita akan pindah ke sini? Tapi, jika istriku mau tidak ada salahnya, kan? Goda Rian kepada istrinya yang sedang menyusui anak perempuan mereka Hei! Jangan menggoda, ku! Apa kamu tidak lihat salsa baru saja mau tidur? Ucap Ayla sedikit kesal Rian bukannya ikut membantu mendiamkan arsa dan salsa Tapi lelaki itu malah dengan sengaja membangunkan kedua anak mereka Kebetulan sekali dari subuh para orang tua mereka sedang pulang ke rumah masing-masing Sebagian dari keluarga besar keluarga itu sudah menunggu di kediaman Rian dan Ayla Di sana para sahabat maupun keluarga besar mereka Sedang menyiapkan syukuran menyambut kedatangan baby arsa dan salsa Iya, iya, jangan marah Aku hanya tidak tahan bila tidak menggoda kedua anak kita Apalagi arsa kenapa semakin hari dia semakin mirip dirimu Coba lihat cara tidur kalian pun sama Rian tersenyum gemas melihat cara tidur putranya Memangnya harus mirip siapa lagi aku kan ibunya Salsa juga mengikuti cara tidurmu aku tidak protes Cebik Ayla tidak terima Entahlah mereka berdua lucu sekali Aku hanya merasa gemas Mirip siapapun itu tidak penting sayang Karena aku menyayangi kalian semua Kalian adalah bagian dari nyawaku Buatmu istriku Wanita terhebatku terima kasih sudah melahirkan kedua anakku Kap, i love you, forever Ungkap Rian mencium kening istrinya sampai beberapa menit I love you too, forever Balas Ayla tersenyum bahagia Sampai-sampai mereka berdua tidak sadar jika di depan pintu sudah ada sekretaris Aldi Sekretaris Aldi sudah mengetuk pintu berulang kali Karena tidak mendapatkan sahutan dari dalam dia memilih untuk langsung masuk Namun, begitu pintunya terbuka malah menyaksikan tuan mudanya sedang bermesraan Eh, sekretaris Aldi Sapa Ayla tersenyum malu Iya, selamat pagi, nona muda Maaf saya sudah mengganggu Jawab sekretaris melenggang masuk menuju sofa dengan beberapa kresek makanan di tangannya Apa itu, Al? Kata Rian berjalan mendekati sekretaris Aldi Ini sarapan untuk tuan dan nona muda yang dititipkan oleh nyonya Sonya Lelaki berumur 28 tahun itu pun langsung mengeluarkan makanan itu beserta piring dan sendok Agar tuan mudahnya tinggal menyantap makanan saja Ini, tuan silakan sarapan Ucap sekretaris Aldi yang tidak bisa berbahasa basi Rian yang sudah paham akan sifat Aldi pun tidak banyak bicara Hanya saja meskipun Rian pendiam dia adalah tipe pria yang jahil dengan orang-orang terdekatnya Apabila berada di perusahaan seringkali sekretaris pribadinya itu menjadi bahan buliannya Hem, terima kasih, Al Apa kamu tidak ikut sarapan? T. Tidak tuan muda Saya sudah sarapan di luar lebih baik tuan dan nona sarapan sekarang Karena sebentar lagi dokter Elida akan memeriksa nona Ayla sebelum kita pulang Jelas Aldi takut bila tuan muda melupakan jadwal kepulangan istrinya Tidak menjawab namun, Rian melakukan apa yang disuruh oleh sekretarisnya itu Sayang kamu juga sarapan lagi, ya biar aku suapin Ucap Rian mendekati istrinya dengan membawa piring makanan yang sudah diisi nasi beserta beberapa macam lauk-pauknya Tentunya makanan itu cocok untuk ibu melahirkan Tolong ambilkan saja yang baru untukku, aku bisa makan sendiri anak-anak juga sedang tidur Jawab wanita itu dengan menoleh ke boks bayi tempat kedua anaknya Tidak perlu, ini saja ya biar aku suapi Tidak menunggu persetujuan dari Ayla Rian pun langsung menyodorkan sendok ke mulut sang istri yang sudah diisi makanan Mau tidak mau Ayla pun harus membuka mulutnya Bagaimana, apakah kamu suka sama makanan ini? Tanya Rian melihat istrinya tidak menolak seperti biasa Makanannya enak apa ini dari rumah mama? Iya benar ini dari rumah mama, tadi malam mama sudah bilang kepadaku kalau pagi ini pembantu dari rumah mama akan memasak makanan buat kita Oh iya sayang, aku hampir lupa Kata mama ada saudara dari tukang kebun yang sedang mencari pekerjaan Dia datang dari kampung Cerita Rian kepada istrinya Lalu apa dia bekerja di rumah, mama? Aku dengar tidak, pelayan di rumah mama saja banyak yang hanya menganggur Buat apa menambah pelayan baru? Rian mengelengkan kepalanya mengingat di kediaman kedua orang tuanya sudah dipenuhi oleh pelayan Kenapa mama bercerita kepadamu? Mama menyuruhku menghubungi Nando katanya Mana tahu Nando membutuhkan pelayan untuk bekerja di restorannya Kamu tahu sendirikan mama itu orangnya tidak tegaan Apalagi aku dengar wanita ini seorang janda yang memiliki anak di kampungnya Rian yang sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menyembunyikan masalah apapun pada istrinya Langsung menceritakan apa yang dikatakan oleh mama Sonya kepadanya Umur berapa? Kalau dia memang tidak memiliki pekerjaan bagaimana kalau kita suruh dia bekerja di rumah kita saja, sayang Bukannya Mbak Susi tidak memiliki teman Usul Ayla merasa kasihan Entahlah aku juga tidak tahu Lagian kita tidak boleh menerima orang sembarangan apalagi ini kita belum tahu seperti apa kelakuannya Jawab Rian yang tidak mau menerima orang sembarangan untuk menemani anak dan istrinya di rumah Setelah kejadian yang pernah menimpa keluarganya Rian tidak percaya dengan sembarangan orang Sudah habiskan makanannya ya Nanti arsa dan salsa keburu bangun Seru Rian yang tahu jika terus membahas orang Yang dia ceritakan pasti istrinya akan meminta orang itu untuk bekerja dengan mereka Yang disetujui oleh Ayla karena perutnya memang sudah lapar Padahal sebelum orang tua mereka pulang dia sudah menghabiskan satu piring nasi dan satu gelas susu Bab 136 Di dalam mobil menuju kediaman mereka Ayla tidak banyak bicara dia hanya diam seperti orang yang lelah Rian pun tidak banyak bertanya karena dia mengira jika istrinya memang lelah akibat kurang tidur Entah mengapa sudah tiga hari ini kedua anaknya sangat rewel Baby twins sudah pulang lebih dulu bersama kedua neneknya Saat Rian menebus resep obat untuk istrinya tadi Makanya mereka berdua bisa santai seperti saat ini Hanya 16 menit Mobil Lamborghini milik Rian sudah memasuki pekarangan rumah mereka Yang sudah dipenuhi oleh kerabat dan juga para sahabat dekat mereka Setelah Rian turun dia pun membukakan pintu untuk sang istri dan membantunya keluar dengan pelan Kalian sudah datang Nak bawa istrimu ke kamar Dia pasti sangat lelah biarkan dia istirahat Sambut Bunda Mirna melihat putrinya seperti menahan sesuatu Bunda Mirna paham betul dengan sifat Ayla yang selalu memendam masalah sendiri Maka dari itulah dia menyuruh Rian membawa putrinya untuk istirahat Tapi bun Tidak ada tapi-tapian Istirahat saja acaranya juga nanti malam Lagian Arsa juga sedang tidur di kamar kalian Selak wanita baya itu Iya baiklah Tapi salsa di mana Ucap Ayla yang hanya bisa menurut Salsa juga ada di kamar Mereka ditemani Mama Sonia Sudah Masuk lihat sana Titah Bunda Mirna yang juga ingin melihat persiapan untuk acaranya Lalu Rian dan Ayla pun langsung masuk ke kamar mereka yang memang berada di lantai bawah Ceklek Sayang kalian sudah sampai Kebetulan sekali Mama mau keluar sebentar Rian kamu gendong salsa dulu ya Mamanya biarkan istri rahat Ucap Mama Sonia yang sudah merencanakan bersama Bunda Mirna Agar anak dan menantunya segera menyelesaikan masalah mereka Walaupun Ayla menyembunyikan masalah itu dari kemarin nyatanya kedua ibunya mengetahui semuanya Tidak lama setelah kepergian Mama Sonia Tidak lama setelah kepergian Mama Sonia Salsa yang digendong oleh Rian pun ikut tidur seperti kakaknya Lalu pria itu menidurkan putri kecilnya di dalam box bayi Kamu sedang memikirkan apa Tanya Rian mendekati Ayla yang duduk di pinggir ranjang Sayang Baik tidak Rian lagi begitu tidak ada respon dari sang istri Ak Iya sayang ada apa Ucap wanita itu sedikit kaget Aku yang ingin bertanya kamu sedang memikirkan apa Hem Rian yang tahu pasti istrinya tidak baik-baik saja langsung saja menarik ke dalam pelukannya Tentu saja hal itu membuat Ayla langsung menangis sejadi-jadinya Dalam pelukan lelaki yang sudah berhasil membuat seorang putri Mikaela Rituan jatuh cinta Apalagi bagi Ayla tempat ternyamannya adalah dalam pelukan sang suami Ayo cerita ada apa Jangan membuatku takut melihat dirimu seperti ini Aku tidak ingin kamu memendam masalah sendirian Dengan penuh kasih sayang Rian membujuk sang istri agar mau bercerita kepadanya Apa aku sudah melakukan kesalan yang tanpa aku sadari sudah menyakiti istriku Pria itu melepaskan pelukannya dan menghapus air mata wanita yang sangat dia cintai Ayla belum menjawab karena bingung ingin memulai dari mana Semenjak dari rumah sakit wanita itu memendam pertanyaan yang selalu menganjal di hatinya Namun, dia tidak ingin keluarga mereka tahu bahwa dia sedang tidak baik-baik saja Aku ini adalah suamimu Apapun itu aku mohon beritahu aku bila itu bersangkutan denganku Jangan kamu pendam sendiri Tidak baik bila kamu sampai stres karena memiliki masalah yang dipendam Coba lihat Arsya dan Salsa Apakah kamu tidak kasihan pada anak kita Mereka pasti ikut merasa apa yang mamanya rasakan Jelas Rian dengan lembut agar kata-katanya tidak menyakiti Ayla Walaupun Rian baru menjadi ayah beberapa hari ini Tapi dia sudah tahu banyak tentang perasaan istri yang baru melahirkan Mereka akan mudah tersinggung dan tidak boleh stres Dua kalimat itu selalu dikatakan oleh papanya Jika kamu belum siap maka jangan dulu diceritakan Tapi ketahuilah apapun yang ada di dalam pikiranmu Bila itu bersangkutan denganku Tolong percayalah bahwa aku sangat mencintaimu Ujar Rian kembali mengulangi kata yang sama Tidak, aku akan mengatakan sekarang Baiklah itu lebih baik Ayo baringlah di pahaku Aku ingin mendengar istriku menceritakan masalahnya Dengan pelan Rian merebahkan tubuh sang istri agar baring di atas pahanya Hari itu aku tidak sengaja mendengar pembicara kamu dan Kak Andre Aku dengar kamu menanyakan keadaan Bella kan padanya Liri Ayla yang tetap masih merasakan sakit saat suaminya menanyakan keadaan wanita yang pernah menjadi kekasihnya Apa? Jadi karena hal itu istriku ini berubah menjadi pemarah Aku kira galaknya seorang wanita setelah mereka melahirkan Rian membalikan muka sang istri agar melihat ke arahnya Sayang maaf, maafkan aku Aku, Rian berhenti ingin mengatakan yang sejujurnya atau tidak Maaf buat apa? Jadi benar kalau kamu masih mengkhawatirkan wanita itu? Serga Ayla yang kembali duduk seperti tadi Jangan lupakan air mata yang tadi sudah kering Sekarang keluar lagi Sayang Tolong dengarkan aku dulu ya Ayo sini aku akan menceritakan semuanya Tapi kamu harus berada dalam pelukanku Bujuk Rian yang baru menyadari jika Ayla sedang cemburu Setelah Ayla kembali masuk dalam pelukannya barulah Rian mulai bercerita Sambil menciumi kepala istrinya berulang kali Dengan sikapnya Rian menunjukkan bahwa hanya Ayla lah wanita yang dia cintai Flashback on Wah, wah, wah Ternyata kalian ingin bahagia di atas penderitaku Suara cempreng Andre sudah memenuhi kamar rawat Ayla Kak Andre Sambut Ayla tersenyum bahagia melihat Andre datang menjenguknya Kalian ini gak tahu tempat selalu bermesraan Canda Andre yang langsung mendekati box bayi arsa dan salsa Uh, gemes banget lihat keponakan om Syukurlah kalian berdua mirip Mama Ayla tidak mirip Papa kalian Ucap lelaki itu dengan gemas Tanpa memikirkan Rian yang sudah menahan kesal mendengar ucapannya Andre jangan digangguin Anak gue baru tidur Kata Rian memarahi Andre agar tidak mengganggu kedua bayi kembarnya Alah ngomong aja Lo takut mereka bangun karena ingin bermesraan sama mamanya Cibir Andre langsung berhenti menarik-narik hidung arsa dan salsa Meskipun masih bayi Kedua anak Rian memang memiliki hidung yang mancung sama seperti dirinya Ay selamat ya, semoga cepat sembuh Maaf kakak gak bawa apa-apa soalnya tadi begitu ketemu om Heri sama om Rituan Kakak langsung kesini Tapi kamu tenang saja kakak sudah menyiapkan hadiah untuk si kembar Ucap Andre memberikan selamat Hadiah apa? Kakak sudah datang saja ay sudah senang Yang penting doanya buat si kembar Jawab Ayla yang memang tidak mengharapkan hadiah untuk kedua anaknya Kecuali doa terbaik Eh tidak bisa sayang dia harus memberikan si kembar hadiah paling mahal Selak Rian ikut menjawab Cekai cekak Dasar lo bapak serakah Dengerin tuh mamanya aja cuma minta doanya Harta sendiri gak akan habis sampai cucu lo juga Andre tukang debat tentunya tidak akan mau kalah Eh yang dari omnya bedahlah Kalau dari gue bukan hadiah Emang seluruh harta gue buat merek Sayang sudah jangan berdebat lagi Aku mengantuk Potong Ayla agar Rian dan Andre berhenti berdebat Maaf sayang Kamu tidur saja ya Aku sama Andre duduk di sofa biar tidak mengangu kalian Bila ingin sesuatu baik tidak saja aku Setelah mencium kening istrinya Rian pun mengajak Andre pindah ke sofa yang tidak jauh dari tempat Ayla Ayla yang memang mengantuk langsung tertidur Tapi tidak nyenyak karena merasakan bekas operasinya terasa ngilu Sebab obat biusnya sudah mulai hilang Sayup-sayup dia mendengar Rian menanyakan keadaan Bella mantan kekasihnya Meskipun tidak jelas tapi Ayla tahu saat menanyakan keadaan Bella Rian menghela nafas panjang Jadi bagaimana keadaan Bella saat ini? Tanya Rian pada Andre Kata om Harry setelah dikejar oleh pengawal yang berjaga di depan dia berlari keluar Lalu karena takut tertangkap dia merampas paksa mobil yang berhenti di depan lobi rumah sakit ini Namun, dia membawa mobilnya sangat kencang sehingga terjadi kecelakaan dan dia pun meninggal di tempat Terang Andre juga tidak menyangka kalau Bella sampai senekat itu Hari ini Bella mendatangi rumah sakit untuk mencelakai Ayla Tapi sayang niatnya gagal karena di depan pintu tempat Ayla berada ada delapan orang penjaga khusus Yang disiapakan oleh Tuan Harry dan Ayah Rituan Dari sanalah Ayla mulai merasakan cemburu Ayla pikir Rian masih mencintai mantan kekasihnya Berhubung masih di rumah sakit wanita itu hanya bisa memendamnya sendiri Padahal dia hanya mendengar saat Rian menanyakan keadaan Bella saja Flashback off Jadi seperti itulah ceritanya Demi Tuhan aku hanya mencintaimu Percayalah aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama Aku tidak mau bercerita kepadamu karena aku tahu kamu adalah wanita yang baik Aku tidak mau kamu memikirkan masalah yang tidak penting Seru Rian setelah menceritakan semuanya Ada rasa lega juga yang dia rasakan setelah menceritakan pada istrinya Rian sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menutupi masalah apapun dari sang istri Hanya saja dia tahu Ayla adalah wanita berhati lembut makanya masalah Bella dia pendam sendiri Bagaimana dia bisa kabur dari tahanan Bukannya di sana penjagaannya sangat ketat Tanya Ayla yang sudah berhenti menangis setelah Rian menceritakan semuanya Dia kabur bukan dari penjara Tapi dari rumah sakit Dia berpura-pura sakit dengan bantuan dari maminya Dia bisa kabur dan berniat ingin mencelakai keluarga kita Untungnya dia ketahuan dan mengalami kecelakaan yang menewaskan nyawanya Kata Rian merasa tenang karena Bella sudah meninggal dunia